Jawa Barat tidak ada habisnya untuk dicejaki. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satu aktivitas keluarga di Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyang. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Ternyata benar dugaan saya tidak mudah untuk mendapatkan dia. Jadi ini yang kita cari-cari. Kadal Kebon ya Kang? Iya. Kadal Kebon. Wah lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya ada yang kecil. Tapi larinya cepat. Ayo simpan dulu Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat. Seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelopok reptil yang termasuk dalam sub-ordosauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki empat mencapai 22 cm. Ini benar-benar perjuangan buat nanti. Dapat si Kadal ini. Karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya. Baik di tempat yang terbuka, maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya, iya Kang. Bergabung sama teman-teman kamu. Masuk. Ya, tetap Kang. Aduh. Cari lagi deh. Oke. Yuk. Baru dua. Kita baru dapet dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih, Kang. Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan, karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini pandai memancat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar, hingga ketinggian sekitar 8 sampai 10 meter. Kak, itu Kang. Kam, itu bukan. Kam, itu bukan. Ini dia. Ah, wah. Aduh. Aduh, Kam. Lincah banget ya, dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku, dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdaerah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktifitas. Wah, lincah banget. Jadi biasanya kadal ini, kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang, dia nyari makan. Serang gak ya makannya? Serang gak. Kayak jangkrik, gitu-gitu. Dan kalau malam, biasanya tidurnya di bawah semak-semak, atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil, tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jang saya, Jejak Patu Alam! Kadal yang tadi sebelumnya kita tangkap, akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih, salah satunya. yaitu sambal cibiuk. Sambal cibiuk tergolong ke dalam sambal mentah khas Jawa Barat. Dengan campuran bahan seperti kencur, kemangi, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan terasi bakar, serta jeruk nipis. Sambal cibiuk bukan cuma pakai cabai biasa, selain cabai rawit, ini juga pakai cabai gendot, itu yang namanya. Di Indonesia, sambal menjadi salah satu hidangan yang cukup populer. Bagi pecinta pedas, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Ini sebelum dimasak, dagingnya dingin-dingin gimana gitu. Sebelum dibakar, kadal harus dibuang seluruh isi organ tubuh beserta sisiknya, panggang hingga kering. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya, teh? Iya. Hayu, hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga? Iya, ntar. Aduh, kecol sambal dulu lah ya. Sambalnya pedus. Kalau dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Kadal diakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berhasil sebagai pereda otak paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Ikuti jejak saya, jejak patu alam. Mesaan yang berada di Indonesia. Mesaikan kita peduli. Jangan lakukan asetia.